Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel gue, Fajri Fatur Rahman Oke guys, di depan gue ini udah ada motor listrik dari BF Goodreads nih guys Nah, buat teman-teman yang penasaran apa sih BF Goodreads, nanti gue bakal kasih tau ke kalian mengenai motor listrik dari BF Goodreads nih guys Jadi posisi hari ini gue lagi ada di kantor distributornya BF Goodreads yang ada di Jabotabek nih guys Tempatnya ini ada di Alam Sutra Tanggerang nih guys Nah, buat teman-teman yang penasaran rasanya kayak gimana sih sensasi naik motor listrik kayak gini Lo pantengin terus youtube gue, karena gue bakal jalan-jalan pake motor ini Oke guys, jadi gue sekarang sudah sama PIC-nya dari BF Goodreads ya mas Dengan mas siapa mas? Harun mas Oke, mas Harun Mas Harun, kita mau tanya-tanya nih mas terkait motor listrik dari BF Goodreads nih mas Ini kan tampilannya kayaknya laki-laki banget ya Oh iya, ini model retro mas, kita bilangnya cafe racer kalau gitu mas Oh, cafe racer ya Soalnya kan kalau yang saya tahu tuh kalau yang biasa-biasanya kan kayak model-model metik atau apa gitu kan ya Tapi ini tampilannya agak sedikit berbeda nih mas Betul Gitu Bisa dijelaskan gak mas, kira-kira spesifikasinya apaan aja sih mas? Oke, ini motor BF Goodreads, dipennya namanya BF CG mas Jadi kalau BF CG ini kita konsep stylenya tuh cafe racer Nah, jadi kita bisa lihat di bannya sendiri, ban depan model stripping pendek, kecil Tapi kalau yang belakangnya bannya lebih gambut Oh iya Kita kalau namanya ban gambut Nah, stylenya sendiri dari joknya sendiri kita bikinnya jok pantat lebah Atau kita bikinnya satu sitter, jadi artinya ini khusus untuk satu orang penggunanya Nah, dari motornya ini sendiri konsepnya kita pengen setangnya juga yang lebih lebar Jadi amanya posisi ridingnya juga sedikit menunduh Nah, dimana karakteristik dari cafe racer stylenya kita tetap masukin di dalamnya Namun kita bikin teknologinya, bikin teknologi dari kendaraan listrik Jadi stylenya old, klasik, tapi kita bawa teknologinya futuristik gitu mas Oke, jadi teknologinya teknologi kekinian lah ya Nah mas, bicara tentang soal listriknya mas Ini kapasitas listriknya ini berapa ini nih? Kalau kapasitasnya kita bicara baterai secara teknis ya mas Itu 72 volt 20 hamper Atau kalau kita bicara jarak tempuh, itu bisa 40-50 km sekali pengecasan 40-50 km ya, jadi lumayan juga ya? Lumayan juga mas, nanti kalau untuk perjalanan datar Jakarta atau area Jaboditabek itu masih cocok lah Masih terjangkau lah ya untuk wilayahnya Nah kalau misalnya baterainya ini bisa dicopot atau langsung pasang aja? Kalau baterainya ini baterai tanam kita bicara Oh baterai-baterai tanam ya Jadi kita baterai tanam di penyalin acid, kalau orang tahu Jadi dia baterainya nggak bisa dilepas Jadi ketika pengecasan, dia langsung disambungkan ke kendaraannya langsung gitu Oh gitu, nah bicara tentang pengecasan nih mas Itu kira-kira berapa lama nih mas, untuk pengecasan biar supaya jarak tempuh ini baterainya full lah gitu Kalau pengecasan sendiri kita standarnya di 5-6 jam mas, memang kan golong lama Untuk menjaga kondisi baterainya tetap aman Karena kita punya pengecasan ya arusnya kecil supaya baterainya awet Nah dari keawetan baterai sendiri, supaya kita bisa capai target kita itu baterainya berumur bisa sampai 2 tahunan gitu Wah lumayan lama juga ya Lumayan lama, 2 tahun Nah kalau bicara speed nih mas, kira-kira dengan kapasitas baterainya segini, itu kita dapat speed berapa sih mas? Oke, untuk speed sendiri kita ada 3 komponen ya mas yang bisa dikombinasikan untuk mencapai kecepatan tertentu Yang pertama, baterai mas Jadi baterainya sendiri akan terpengaruh, kemudian yang kedua, kiprok atau orang bicara kan kiprok Jadi kalau kita di kendaraan listrik namanya controller Kalau yang ketiga, dinamo motornya sendiri Nah dari ketiga komponen yang kita pakai untuk BFJG itu top speed yang bisa dicapai itu diangkat 60 km per jam Oh 60 km per jam ya Lumayan lah ya, kencang juga ya 60 km per jam ya Nah bicara surat-surat nih mas, kalau misalnya teman-teman dari penonton ini pengen beli, itu surat-suratnya gimana tuh mas? Oke, untuk terus terang saat ini kita BFJG masih off the road mas, masih off the road jadi belum ada surat-suratnya Tapi jika memang pertarik untuk membeli bisa langsung menghubungi saya, nanti bisa saya bantu terkait edukasinya Nanti kedepannya seperti apa untuk perkembangan surat-suratnya, kemudian nanti untuk update dari produk-produk terbaru dari BFJG juga Atau mungkin aksesorisnya, atau mungkin line up dari produk dari BFJG yang lainnya juga Oh gitu mas Berarti untuk surat-surat ini masih dalam proses lah ya? Masih dalam proses Berarti, kalau pun teman-teman pengen beli di sini, plat nomor pun belum ada ya? Belum ada, betul Nah, semisalkan teman-teman mau beli nih, hubunginya kemana nih mas? Oke, buat teman-teman yang mau datang atau mau coba minimal, saya dulu lah sebelum beli Bisa datang ke Brooklyn Alam Sutra, di Tangerang Selatan, nanti bisa hubungi juga ke nomor saya Di 0822-6521-2280, nah nanti bisa hubungi by WA atau mungkin DM Instagram resminya BFGoodrich Boleh tuh, boleh itu nanti langsung Instagramnya di at BFGoodrich underscore, jangan lupa ada underscore-nya Dan di sana nanti akan diarahkan ke nomor saya, nanti kita bisa kontak-kontakan untuk melakukan test rate Atau mungkin ke depannya kita bisa lakukan jual beli atau mungkin beli-belinya seperti apa gitu Oke mas, ini kayaknya udah komplit banget nih penjelasan dari masnya ya? Ini terakhir nih mas, ini kayak tangki bank sini mas ya? Oke, betul Ini ada fungsinya nggak nih? Ya, kosong itu mas Oh ini kosong ya, jadi hanya hiasan ya? Betul, tangki ini kelihatannya sebenarnya sepedas ke aksesoris Ini aja kali ya? Betul, aksesoris aja karena tidak memakai bensin karena memiliki motor listrik Nah, jadi di sini tidak disambungkan untuk selang keluarnya dan juga di dalamnya kosong Nanti bisa kita cek bareng bareng ya Oh gitu, nah oke mas, siap mas Oke Sama satu lagi mas, bicara masalah harga nih mas Oke, betul Nah, kira-kira siapa tau nanti di teman-teman di penonton ini ada yang penasaran sama harganya dan pengen beli gitu Oke ya Nah, kira-kira berapa tuh mas untuk harga mas? Akhirnya off the road di area Jabodetabek 23,5 juta Dan itu sudah sampai di depan rumah Oh, udah sampai di depan rumah ya? Oke Ya udah, mungkin itu aja kali mas ya Oke Terima kasih ini buat penjelasannya Oke, sama-sama Nanti boleh coba ya? Boleh, boleh coba aja nanti Oke, nanti teman-teman kita bakal coba keliling-keliling pakai motor ini Nanti kita rasain sensasinya naik motor listrik di jaman modern ini Oke, terima kasih mas ya Hehehe Guys Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton